Halo semuanya, Assalamualaikum Mam, kembali lagi di channel Mama Resya Di video kali ini Mama Resya akan membagikan kegiatan Mama Resya ya Nah ini Mama Resya mau masak menu makan siang Disini ada kangkung, terus ini ada bumbu untuk kangkung ya Sudah Mama Resya bersihkan, cuci dan di kupas gitu ya Si bawang merah dan bawang putihnya Nah terus disini ada ikan mujair ya yang sudah dibela Terus disini juga ada jengkol yang sudah Mama Resya rebus tadi ya Terus ini mau digeprek sih jengkolnya itu Dan ini kompor Mama Resya sudah baru ya Karena sudah dipakaiin stiker kompor Jadi kelihatan baru dan bersih ya Mam Jadi memakai kompor putih ini memang harus sering dilap gitu ya Dan terus ini Mama Resya memang senang sekali Sama motif daun monstera dan warnanya itu putih ya Mam Memang putih itu cepat kotor ya Tapi gak apa-apa lah itu biar supaya kita cepat apa namanya Rajin Membersihkannya Nah tadi itu Jengkolnya sudah digeprek semua ya Nah ini lanjut Mama Resya mau mengulek Si cabainya ini Pakai ulekan ya Atau pakai cobek Biasanya kan Mama Resya Pakai blender ya Mam Cuma ini lagi pengen diulek aja ya Karena ini sambal atau cabainya ini Mau Mama Resya Campurkan dengan si jengkol Jadi Mama Resya mau bikin Goreng sambal balado jengkol gitu ya Dan ini juga Kesukaannya si Pak Su ya Mam Karena Pak Su itu suka sama jengkol balado begini ya Terus cabainya itu Tidak terlalu halus gitu ya Agak kasar gitu Makanya ini Mama Resya Ulek Pakai ulekan aja si cabainya ini Dan ini cabainya sudah selesai ya Mama Resya ulek Cabainya ini gak terlalu halus ya Ma'am Makanya Mama Resya ulek pakai ulekan Kalau pakai blender kan halus ya Jadi kali ini Mama Resya pakai ulekan Karena permintaan Pak Su yang maunya Cabainya agak kasar gitu ya Nah ini sekarang Mama Resya mau marinasi si ikan mujairnya Di sini Mama Resya kasih bumbu untuk ikan mujairnya itu bumbu yang sudah jadi aja ya Mam Seperti bumbu racik gitu ya racik ikan dan Mama Resya kasih sedikit air perasan gitu aja ya untuk bumbu si ikan mujair yang akan Mama Resya goreng nanti ya Nah ini disini bumbunya Mama Resya mau ambil ya Mam Alhamdulillah stok bulanan Mama Resya masih ada ya Masih banyak ya gak tau nanti mau belanja apa pas belanja bulanannya ya nanti dilihat dulu gitu belanja bulanannya apa aja yang kurang gitu ya Masih banyak ya Masih banyak ya Masih banyak ya Hai selesai memberi bumbu atau memarinasi si ikan mujairnya lanjut ini mama resya mau iris-iris bumbu untuk tumisan sayur kangkungnya ya hai 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 selesai mengiris-iris bumbu untuk tumisan sayur kangkungnya nah ini mama resya lihat ya tadi nasinya habis jadi mama resya masak nasi dulu gitu ya Nah ini mama resya masak nasi pakai rice cooker yang kecil ya Mam hai 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 nah disini semua menu untuk makan siang yang akan menjadi mama resya masak ya disini udah mama resya oh iris-iris dan dicuci bersih ya si kangkungnya dan ini bumbunya nanti mau mama resya pakai ini aja ya ini cuma diiris-iris aja ya untuk tumisan kangkungnya nah terus disini ada nih Pema donna ya Mam ya ini ada jengkol yang sudah mama resya geprek dan ini cabenya nanti si jengkol ini mau disambelin tersambelin Nah terus ini ada ikan mujir 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 ini nanti digoreng kering gitu aja ya ikan mujair ini biasanya enak dan kriuk gitu ya Mam kalau digoreng kering rasanya manis pentes lah ya untuk dimakan makan juga enak tanpa lauk gitu ya nah ini mama resya panaskan minyak untuk menggoreng ikan mujairnya ya 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 dan ini si ikan mujairnya sudah matang ya Mam lanjut kita angkat dan tiriskan Alhamdulillah ya ini apa sih stiker kompornya tidak melele dan bagus ya Mam takutnya kalau namanya dari bahan plastik ya ini kan pasti dari bahan plastik takutnya melele tapi Alhamdulillah tidak ya soalnya tadi Mama resya merebus si jengkol itu lumayan lama ya Mam jadi Alhamdulillah ini stikernya enggak papa gitu ya cuma ya apinya itu harus ya sedang lah ya Mam ya enggak se biasanya kita masak api seberapa ya itu juga kita gunakan gitu ya kalau Mama resya kan masaknya dengan api sedang gitu ya jadi enggak terlalu gosong dan apinya itu tidak terlalu besar dan Alhamdulillah ini stiker kompornya itu aman-aman aja ya tidak meleleh nah ini Mama resya mau salin si ikan mujairnya ini ke piring saja ya ikan mujairnya ini Mama resya hanya goreng dua aja ya Mam yang satu lagi Mama resya sisain untuk nanti sore untuk si abang yang lagi puasa nah terus ini jengkolnya Mama resya goreng ya tadi ya berbarengan masuknya antara si cabainya dan jengkolnya jadi matangnya juga bareng gitu ya terus tadi ini Mama resya bumbunya hanya Mama resya pakaiin garam penyedap rasa dan sedikit gula dan ini jengkol baladonya sudah matang ya lanjut Mama resya angkat dan salin di piring saja nah lanjut ini masakan yang terakhir yaitu tumisan kangkung ini Mama resya masukkan bawang merah bawang putih ya nah nanti kalau udah harum si bawang merah dan bawang putihnya ya langsung ini Mama resya masukkan irisan cabainya jadi hari ini Mama resya hanya masak ini aja ya Mam menu yang sederhana dan simple aja tapi endes loh rasanya kalau untuk masak ini ya Mama resya tidak mungkin tidak terlalu apa istimewa ya hanya biasa-biasa aja masakan menu rumahan biasa aja ya Mam jadi bumbunya juga juga biasa-biasa aja tidak yang ribet yang nggak ya apa namanya pokoknya nggak ada istimewanya lah biasa-biasa aja ya yang mudah didapat terus yang gampang dibikinnya gitu ya nggak ribet-ribet dalam masalah bumbu juga gampang gitu ya Mam dan ini tumisan kangkungnya sudah matang ya lanjut ini Mama resya angkat dan salin ke piring saji nah inilah Mam tumisan kangkung Mama resya sudah matang sebenarnya enak ya Mam kalau misalnya tumisan kangkung itu dicampur dengan udang endes banget ya Oh ya untuk tumisan kangkung ini tadi tidak Mama resya kasih saus tiram sauri ya karena Pak Sukurang suka dengan saus tiram sauri jadi Mama resya hanya pakaiin bumbunya yaitu roiko apa penyedap rasa kayak roiko gitu tuh sedikit gula dan garam itu aja ya Mam tanpa garam juga bisa karena roiko itu kan udah berasa garam ya nah ini Mama resya mau cobain ya Mam berhubung sudah matang semua menu masakan siang hari ini Mama resya mau cobain ya karena udah siang juga jadi sekalian makan siang nah ini untuk ikan mu jairnya ini garing banget ya Mam kriuk sekali ini ya ini mau Mama resya cobain dan makan makan siang di sini ada jengkol balado tumis kangkung dan ikan mu jair eh apa namanya digoreng kering gitu nah Mama resya mau cobain dulu ya ini ya endes sekali ya Mam maknya ya rasanya mantep pas ya Nah yang bikin enak itu si jengkol dan kangkungnya ya Mam dengan menu yang begini aja rasanya udah enak banget ya Mam bisa nambah dua piring ini ya Mam oke berhubung ini udah siang dan sudah waktunya makan siang juga ini Mama resya lanjutkan aja untuk makan dan siangnya ya Oke deh cukup sekian dulu video Mama resya untuk hari ini ya mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video Mama resya dari awal sampai selesai jangan lupa di like comment dan subscribe ya sampai jumpa di video Mama resya selanjutnya bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax